Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya di pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Dalam pernyataan publik di sebuah diskusi pada Kamis 7 November 2024 waktu Rusia atau Jum'at waktu Indonesia, Putin memuji Trump sebagai sosok pria sejati yang telah bertindak penuh keberanian saat dihadapkan pada dua insiden percobaan pembunuhan. Apakah ini pertanda? Rusia siap berdialog lagi dengan AS? Trump sempat berjanji ketika kampanye Pilpres bahwa ia akan membawa perdamaian di Ukraina dalam waktu 24 jam jika terpilih. Meski begitu, ia tak menjelaskan mengenai langkah yang akan diambil untuk mewujudkan hal itu. Saat ditanya soal ini, Putin juga mengaku tak bisa memprediksi kebijakan yang akan diambil Trump. Dia akan memantau dinamika yang terjadi. Nah, para pengamat isu tersebut menduga Trump ingin memanfaatkan kedekatan dengan Putin dan membujuknya mengakhiri perang. Baik Putin maupun Trump menyangkal bahwa mereka dekat. Sebaliknya, wartawan investigasi Bob Woodward menemukan bukti bahwa Trump selama 2021 hingga 2024 berbicara dengan Putin setidaknya tujuh kali. Ketika Trump menjabat Presiden AS 2017-2021, ia diam-diam bahkan mengirimkan peralatan tes COVID-19 ke Putin. Trump sejak dulu memang disebut-sebut punya hubungan baik dengan Rusia. Media-media Barat bahkan pernah menuding Trump sebagai agen pengaruh Rusia. Namun hal ini sudah ditepis oleh Trump maupun Rusia. Penasihat khusus AS, Robert Mueller, sempat menyelidiki tuduhan kolusi antara Trump dan Rusia dalam pemilihan Presiden AS 2016. Namun demikian pada 2019, ia mengatakan tak ada bukti konspirasi antara Trump dan Rusia. Kantor berita Rusia, Riano Vosti melaporkan, jurubicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut dialog antara Putin dan Trump bisa saja terjadi lebih cepat, bahkan sebelum Trump dilantik pada 20 Januari 2025. Sementara itu, Trump ketika diwawancara oleh NBC mengatakan AS siap berdialog dengan Rusia. Trump tetap belum mau menjabarkan strateginya mendekati persoalan perang Ukraina. Pakar ilmu politik Universitas Syiracus, AS Brian Taylor menjelaskan, Putin senang dengan perolehan suara elektoral terbanyak yang diraih Trump. Namun pada saat bersamaan, Putin tetap puas pada. Bagaimanapun juga, AS belum sepenuhnya dianggap bersahabat dengan Rusia. Putin menyatakan bahwa Rusia terbuka untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat. Tapi keputusan ada di tangan Washington. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa China adalah sekutu penting bagi Rusia. Ini mencerminkan aliansi yang semakin kuat antara kedua negara. Pernyataan Putin yang penuh kehati-hatian menandakan hubungan diplomatik antara Rusia dan Amerika Serikat bisa saja berubah di bawah pemerintahan Trump. Namun tetap tergantung pada respon AS. Sementara Rusia menunjukkan keterbukaannya. Jalur dialog ini menunggu langkah Washington untuk menentukan arah hubungan kedua negara di masa yang akan datang. Sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya. Terima kasih telah menonton!